Kita beralih ke informasi lainnya pemisah angka prevalensi stunting di Kabupaten Bandung Barat saat ini sudah di bawah yang disyaratkan oleh pemerintah pusat. Namun adanya pandemi COVID-19 dan terjadi degradasi ekonomi di masyarakat, diawatirkan angkanya kembali naik sehingga harus ada intervensi dan monitoring dari pemerintah. Perlaksana tugas PLT Bupati Bandung Barat Henggi Kurniawan mengingatkan seluruh jajarannya untuk tidak melupakan ancaman stunting meskipun kini tengah fokus menangani pandemi COVID-19. Pasalnya hingga saat ini stunting masih menjadi ancaman nyata di tengah keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dan hingga saat ini terdapat sekitar 10% warga Bandung Barat yang menderita stunting. Untuk itu melalui rembuk stunting, PMK Bandung Barat berharap dapat menghasilkan rumusan yang bisa menekan terus angka stunting sama hanya seperti penanganan COVID-19. PLT Bupati Bandung Barat Henggi Kurniawan menyebutkan saat ini angka prevalensi stunting di KBB dari asaannya 14% turun menjadi 11%. Dirinya ingin agar presentasinya bisa terus turun sebagai bekal menyiapkan generasi muda mendatang yang terbebas dari stunting. Dirinya pun ingin penanganan stunting ke depan bisa seperti penanganan COVID-19 yang setiap pekannya ada rapat koordinasi dengan provinsi dan kementerian. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh baik pertumbuhan maupun perkembangan otak. Hal tersebut bisa dicegah sampai anak 2 tahun namun jika terlambat maka bisa permanen sehingga kecerdasan anak lebih rendah atau kurang jika dibandingkan dengan anak yang normal. Kedepannya penanganan stunting di Bandung Barat akan terus dimonitor secara berkala.